Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Borinplode Di kesempatan ini saya ingin menceritakan sebuah kisah dari Kalimantan Barat Yaitu Semangka Emas Bagaimana cerita rakyat Semangka Emas dari Kalimantan Barat ini silahkan disimak berikut ini Di daerah Sambas hiduplah dua saudara bernama Mujakir dan Dermawan Ayah mereka adalah saudagar yang kaya raya Dan ketika meninggal dunia mereka diwarisi seluruh harta kekayaan ayahnya Harta kekayaan tersebut dibagi rata Kedua saudara itu pun memutuskan untuk hidup terpisah Mujakir sangat kikir Semua harta pemberian ayahnya ia simpan di dalam peti yang terkunci rapat Sangat berbeda dengan Dermawan Pemuda satu ini memiliki sifat yang sesuai dengan namanya Yaitu Dermawan dan Baik Hati Karena baiknya Dermawan kepada orang-orang yang sering meminta Harta kekayaannya pun habis Begitu pula dengan rumahnya Ia menjualnya dan membangun rumah yang sangat kecil Uang sisa penjualan ia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan Akhirnya Dermawan pun bekerja meski upahnya tidak seberapa Mujakir yang mengetahui hal ini mendatangi Dermawan dan mengejeknya Dermawan Betapa bodohnya kamu Inilah akibatnya jika kamu selalu membagikan harta-hartamu kepada mereka Lihatlah Sekarang tidak ada satu orang pun dari orang-orang yang pernah kamu tolong Yang menolongmu saat kau susah sekarang Ejek Mujakir sambil tertawa Dermawan tidak begitu peduli mendengar ucapan saudaranya Karena ia melakukan semuanya ini dengan ikhlas Suatu hari saat Dermawan sedang istirahat di teras rumahnya Tiba-tiba ada burung pipit yang jatuh di dekatnya Apa itu? Dermawan terbangun dan melihat burung pipit yang terjatuh Ketika dilihatnya sayap burung pipit itu ternyata terluka Diambilnya burung pipit itu dan segera diobati Burung pipit tersebut dirawat oleh Dermawan dan diberi makan hingga sembuh Akan tetapi burung pipit itu tidak pernah berusaha menjauh dari Dermawan Burung pipit itu sangat jinak terhadap orang yang telah berbaik hati menolongnya Ketika burung pipit itu pergi Ia segera kembali dan membawa sebutir benih tanaman dan mendekati Dermawan Tegur burung pipit sambil memberikan benih tanaman itu Dermawan sadar burung pipit ingin ia menanam benih tanaman tersebut Terima kasih burung pipit Saya akan langsung menanam benih ini Dermawan berlalu dan segera menanam benih itu di kebun belakang rumahnya Beberapa hari kemudian Benih itu tumbuh subur dan berbuah semangka Dermawan merawat baik-baik semangka itu Bunganya sangat banyak dan akan menjadi bakal buah Alangkah herannya Dermawan Ternyata hanya ada satu buah semangka saja dan berukuran sangat besar Jauh lebih besar dari ukuran semangka biasanya Semangka itu semakin hari semakin besar hingga tiba waktunya untuk dipetik Ia terengah-engah ketika mengangkat buah semangka itu ke dalam rumahnya Kemudian tiba saatnya untuk membelah buah semangka itu Astaga pasir apa ini warnanya juga sangat berkilau Terperlanjatlah ia karena ternyata setelah dia mati Pasir itu adalah biji emas murni Harganya bisa jadi sangat mahal Akhirnya ia menjual sebagian biji emas itu Dari hasil penjualan Ia membangun sebuah rumah yang megah dan membeli kebun yang luas Ia mempekerjakan beberapa orang untuk membantu mengurus kebun yang luas itu Ketika Dermawan kembali menjadi orang kaya Orang-orang yang miskin berdatangan dan meminta sedikit rezekinya Dengan rendah hati dan penuh keikhlasan Ia memberikan apa yang dibutuhkan orang-orang miskin tersebut Apalagi kebun Dermawan sekarang memberikan hasil yang sangat berlimpah untuknya Mujakir yang terperangah melihat kehidupan saudaranya yang sekarang sangat berlebih itu Segera mendatangi dan mencari tahu penyebab kekayaan saudaranya Bagaimana kehidupanmu bisa berubah dengan cepat Bukankah engkau baru saja jatuh miskin saudaraku Tanya Mujakir penuh teliti Akhirnya Dermawan pun menceritakan semuanya Dari awal ia bertemu burung pipit, semangka, biji emas sampai ia menjual biji emas tersebut Mujakir mendengar dengan sangat sesama Mendengar semua cerita Dermawan Mujakir pun ingin melakukan hal yang sama seperti Dermawan Tetapi Mujakir menggunakan cara yang sangat licik Ia menyuruh beberapa pegawainya untuk mencelakakan burung pipit yang ditemui dengan cara menyumpitnya Cara itu pun berhasil Mujakir pun mengobati dan merawat burung yang patah sayapnya itu Kasian kamu burung pipit Biarkanlah aku merawatmu sampai sembuh Kata Mujakir kepada burung pipit tersebut Ternyata burung pipit itu tahu bahwa ia terluka karena ulah pesuruh Mujakir Burung pipit itu pun memutuskan akan membalas perbuatan Mujakir Ketika burung pipit sembuh ia kembali terbang ke alam bebas Beberapa hari kemudian burung pipit kembali membawa benih tanaman untuk ditanam oleh Mujakir Dan burung pipit kembali terbang ke alamnya Benih tanaman pemberian burung pipit itu segera ditanam di belakang rumah Mujakir secara diam-diam Benih tanaman itu pun tumbuh dengan sangat subur dan berbuah semangka Daunnya sangat rimbun dan bunganya sangatlah lebat Jika dibandingkan buah semangka milik Mujakir lebih besar daripada buah semangka milik Darmawan Terbayang olehnya bakal mendapatkan biji emas yang sangat banyak melebihi milik Darmawan Ketika tiba saatnya untuk memetih buah semangka itu Mujakir menyuruh beberapa pegawainya untuk memetik dan membawa masuk ke dalam kamarnya Setelah semangka itu ada di kamarnya ia langsung mengusir para pegawainya tersebut Karena ia tidak mau seorang pun tahu bahwa isi di dalam semangka itu adalah biji emas kecuali dirinya Dengan tidak sabarnya ia langsung mengambil parang dan membelah buah semangka tersebut Akan tetapi bukan biji emas yang didapatkannya Melainkan lumpur hitam yang sangat bau Ah sia Jerit Mujakir Lumpur hitam itu menyembur ke seluruh wajah pakaian yang dikenakan permadani dan perabotan yang lainnya Karena tidak tahan dengan baunya ia segera berlari keluar rumah dan mencari pertolongan Bukannya pertolongan yang didapatkannya Malah tawa dan tepukan tangan yang riuh dari orang-orang di sekitarnya Betapa malunya ia Ia pun segera berlalu menjauhi orang-orang yang ada di sekitarnya Nah itu ya salah satu cerita rakyat dari Kalimantan Barat yaitu semangka emas Dari cerita ini mudah-mudahan banyak hikmah atau pelajaran yang kita bisa ambil atau petik untuk menjadikan pelajaran hidup Terima kasih sudah menyimak di channel youtube Boring Vlog Silahkan simak cerita atau dongeng dari Kalimantan maupun dari daerah di Indonesia lainnya yang ada di channel ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax